Terima kasih telah menonton channel Love Gaming Nah di video kali ini tuh aku bakalan nurusin eksperimen Mobile Legends aku dan sekarang udah part ke 17 Nah buat kalian yang belum nonton dari part 1 sampai part ke 16 langsung aja ya kalian tonton dan linknya udah saya taruh di deskripsi video Oh iya di part ke 17 kali ini aku bakalan melakukan eksperimen menggunakan hero terbaru di dalam game Mobile Legends yaitu hero Matilda Hal ini sesuai dengan request terbanyak kalian pada tab komunitas yang telah saya posting kemarin Oke langsung aja yuk kita masuk ke dalam videonya Jadi buat kalian yang belum klik tombol subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan ekon notifikasinya agar kalian tiada tinggal video menarik lainnya dari channel ini Oke tunggu apa lagi selamat menonton dan enjoy Nah kita mulai dari hero yang pertama yaitu si Aldous Seperti yang kita ketahui bahwa skill ultimate Aldous itu bakalan melakukan lock kepada target yang telah ia targetkan ya Lalu apa jatinya jika skill ultimate Aldous ini digabungkan dengan skill ultimate Madilda pagi disini aku udah siap pakai Aldous ya dan melakukan ultimate kepada Core dan Madilda berada di mid lane dan melakukan ultimate kepada aku Abad jatinya dan bakalan saya kasih slow motion dan boom Kalian bisa melihat ya skill ultimate Madilda gak bisa menyamai kecepatan dari skill ultimate Aldous dikarenakan terlalu cepat dan juga timing dari ultimate si Madilda gak terlalu tepat banget gitu Kalau kalian menggunakan timing yang benar-benar tepat banget dan sedekat mungkin dengan si Aldous otomatis si Madilda bakalan seperti ini dia bakalan tetap mengejar si Aldous yang sedang terbang namun ia bakalan batal di tengah perjalanan dikarenakan skill ultimate Madilda hanya bertahan sampai 2 detik saja sedangkan ultimate Aldous bakalan tetap bertahan sampai mengenai lawan jadi hasil yang pertama disini si Madilda bakalan tetap mengejar si Aldous ya namun bakalan berhenti setelah 2 detik terbang berbeda dengan Aldous yang gak bisa dihentikan dikarenakan skill ultimate nya yang imun terhadap efek CC yang diberikan oleh lawan oke kita next ke eksperimen selanjutnya yang kedua Janssen seperti yang kita ketahui ya bahwa skill ultimate Janssen bisa berubah menjadi sebuah mobil walau apa jadinya ketika si Janssen dengan kecepatan tinggi dikejar oleh skill ultimate dari si Madilda langsung aja kita coba disini aku udah pakai si Janssen dan siap-siap menggunakan ultimate dan hasilnya adalah boom kalian bisa melihat disini ya si Madilda bakalan mengejar namun stop di tengah perjalanan hal ini dikarenakan skill ultimate Madilda hanya bisa bertahan sampai 2 detik saja dan tidak bisa menyamai kecepatan dari mobil si Janssen namun dengan timing yang tepat si Madilda bisa loh meng-counter ataupun mengejar mobil dari si Janssen ini gak percaya langsung aja yuk kita coba lagi nah disini aku tersiap pakai Janssen dengan kecepatannya yang cukup rendah dan dikejar oleh ultimate Madilda hasilnya adalah boom kalian bisa melihat kan nah si Madilda bakalan bisa menyusul dari kecepatan mobil milik si Janssen dan otomatis si Janssen kalau ketabrak ataupun menabrak sesuatu entah itu hero ataupun tarat otomatis bakalan badal jadi si Madilda ini bisa loh meng-counter si Janssen dengan kecepatan yang sangat tinggi namun dengan kata lain ataupun dengan koma kalian harus bisa setekat mungkin ataupun dengan timing yang benar-benar tepat kalau timing kalian itu gak tepat bakalan sia-sia aja dan kalian bakalan membuang-buang skill ultimate kalian paham kan? hero selanjutnya disini adalah si Franco seperti yang kita ketahui bahwa skill 1 Franco adalah Ironhook dapat menarik lawan ataupun benda yang terkena skill 1 nya lalu apa jadinya jika skill ini digabungkan dengan pasif dari skill 2 Madilda team oke langsung aja kita coba dan langsung aja disini adalah boom kalian bisa melihat kan disini adalah kombo yang benar-benar berguna banget selain kombo dari si Franco Silvana, Franco Jauh Head kalian bisa menggunakan kombo baru yaitu Franco Matilda cukup simpel sih kalian tinggal mengarahkan skill 1 nya dan memanfaatkan dari skill 2 tambahan milik pasif si Matilda jadi ini bakalan berguna banget agar hook dari si Franco itu bakalan lebih jauh lagi disini aku coba lagi ya ke arah buff dan saya coba untuk melakukan hook dan hasilnya adalah boom nah kalau kalian itu timingnya gak tepat otomatis bakalan seperti itu dan si Matilda nya gak boleh terlalu jauh dari si Franco karena kalau terlalu jauh bakalan gagal jadi harus bisa dengan timing yang benar-benar tepat dan juga posisi yang benar banget jadi ya kalau kalian pakai Franco usahakan teman kalian itu pakai Matilda karena kombo ini wajib kalian coba dan pastinya sangat menguntungkan banget buat kalian hero selanjutnya disini adalah Luoyi seperti yang kita ketahui ya bahwa skill ultimate Luoyi dapat melakukan sebuah teleport namun apa jadinya saat kita di ultimatilda dan kita melakukan teleport ke arah yang kita tuju oke langsung aja wik kita coba disini aku udah siap pakai Luoyi ya dan bersiap menggunakan skill ultimate dan si Matilda udah siap-siap menggunakan skill ultimate nya kebatas ya dan hasilnya adalah boom kalian bisa melihat kan disini aku berhasil teleport namun si Matilda gak bisa mengejar si Luoyi hal ini dikarenakan terlalu jauh dan si Matilda gak bakalan bisa terbang terlalu jauh oke disini kita coba lagi ya namun dengan teleport yang cukup pendek aja gitu gak terlalu jauh dan hasilnya adalah boom kalian bisa melihat kan disini si Luoyi udah benar-benar teleport namun tetap terkejar oleh skill ultimate si Matilda hal ini dikarenakan teleport dari Luoyi terlalu pendek jadi si Matilda masih tetap bisa mengejarnya oke selanjutnya disini adalah Yusong nah seperti yang kita ketau ya bahwa skill ultimate Yusong itu bakalan bisa berubah menjadi seekor naga melalui penjadinya saat melakukan skill ultimate si Yusong di block oleh si Matilda oke bakalan kita coba langsung yuk dan disini aku udah siap-siap pakai Yusong dan melakukan ultimate ya dan aku bakalan ngasih slow motion dan hasilnya adalah boom kalian bisa melihat ya disini si Matilda tetap mengejar naga milik si Yusong namun dia tidak bisa menghentikan dari skill ultimate si naganya sendiri hal ini dikarenakan skill ultimate dari Yusong itu impun terhadap segala efek TC yang diberikan oleh lawan jadi walaupun si Matilda benar-benar bisa mengejar naga milik si Yusong namun ia tidak bisa menghentikan naganya dan alhasil bisa jadi si Matilda bakalan mati sendiri saat mencoba melakukan lock kepada si ekor naga satu ini jadi buat kalian para user Matilda jangan sekali-kali menggunakan skill ultimate kalian kepada Yusong emang sih memberikan damage yang cukup tinggi namun bakalan sia-sia aja nah hero selesai disini adalah si Parsa seperti yang kita ketau ya bahwa skill ultimate Parsa itu bakalan bisa berubah menjadi seekor burung dan bisa menembus objek apapun termasuk ke luar tembok di dalam game mobile legend apa jadinya jika kita enak-enak terbang tiba-tiba dilock oleh Matilda dan hasilnya adalah boom karena cuma lihat kan disitu si Matilda bisa ikutan keluar doang gitu nah jadi buat kalian para user Parsa ya kalau kalian mau kabur dan di ultimate oleh si Matilda ya bakalan berjumpa aja gitu karena walaupun kalian keluar ke arah tembok si Matilda bakalan tetap ngikutin kalian nah kalian bisa lihat ya disini lagi aku udah keluar ke arah tembok luar namun si Matilda juga ikut keluar dan memaksa kita untuk keluar menggunakan efek stun yang dihasilkan oleh skill ultimate nya so bagaimana menurut kalian? ya kasih tanggapan ya oke kita masukin hero yang terakhir yaitu si Mia seperti yang kita ketaui ya bahwa skill ultimate Mia itu bakalan menghilang dan menghapus skala efek CC, efek lock yang diberikan oleh lawan lalu apa jadinya saat kita melakukan ultimate dilock oleh si Matilda oke disini aku bakalan mencobanya dan ngasih slow motion kepada kalian dan hasilnya adalah boom kalian bisa lihat kan disini si Mia udah benar-benar hilang namun si Matilda tetap melakukan lock kepada si Mia hal ini dikarenakan saat melakukan skill ultimate si Matilda juga memiliki efek imun terhadap CC dan tetap melakukan lock kepada lawan entah itu si parca yang keluar tembok, altus yang terbang, Johnson yang menjadi mobil bakalan tetap terkena lock oleh si Matilda satu ini jadi buat kalian para usir Matilda jangan ragu untuk melakukan skill ultimate kalian kepada hero-hero yang bisa hilang misalnya seperti si Mia ataupun si Natalia karena skill ultimate kalian bakal membantu kalian untuk menemukan dimana lawan itu berada oke teman-teman begini aja ya video yang bisa aku sampai di video kali ini jika mungkin ada kesalahan dalam video aku menaaf sebesar pasarnya jika mungkin ada tanggapan, saran, kritikan, atau menerima video lainnya kalian bisa tambahkan ya di kolom komentar semoga jika telah menonton jangan lupa untuk klik dan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu saya sebagai naf menonton di sini dan sampai jumpa lagi bye 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 selamat menikmati